I can't talk to him now, Papa. We just had an argument. But what is the problem? Sosok Miriam Bellina pasti sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Beliau dikenal sebagai artis yang kerap memerankan karakter antagonis yang sangat ikonik. Memasuki usia setengah abad lebih dan puluhan tahun telah berkarya di industri hiburan tanah air, Tosana wanita asal Bandung ini tetap memikat dan tak termakan usia. Lalu seperti apa perubahan Miriam Bellina dari awal karirnya sampai sekarang? Berikut ini adalah transformasi Miriam Bellina dulu dan sekarang. Awal Karir Elisa Miriam Bellina, Maria Bambu Atau yang lebih dikenal sebagai Miriam Bellina adalah artis lawas Indonesia. Berbekal wajah cantiknya, Miriam mengawali karirnya dengan mengikuti ajang gadis sampul di majalah gadis tahun 1980. Kemudian Miriam Bellina mulai terjun ke dunia seni peran pada 1981. Dua film pertama yang dibintangi Miriam adalah Perawan-Perawan dan Cinta di Balik Noda. Nama Miriam, Kian Molambung kalah dirinya berperan di film Catatan Seaboy pada tahun 1987. Dalam perjalanan karirnya, Miriam Bellina pernah menjadi serotan publik karena keberaniannya beradegan panas. Tak ayal, artis cantik ini disebut-sebut Bom Seks Indonesia. Bahkan julukan lain yang melekat pada diri Miriam Bellina adalah magma perfilman Indonesia. Aduh, netizen plus 62 emang ada-ada aja ya? Selain bermain film, wanita kelahiran Bandung ini juga bermain di sejumlah sinetron. Sukses di dunia seni peran, Miriam kemudian melebarkan sayapnya di dunia entertainment sebagai seorang penyanyi. Bahkan Miriam telah mencetak beberapa lagu yang terkenal diantaranya, Mulanya Biasa Saja, dan Kerinduan. Kalian sudah mendengar lagu Mbak Miriam nggak? Tanggapan kalian gimana nih? Kalau belum dengar, monggo, coba didengarkan. Kalian aja bisa membuat kalian nostalgi ya. Pendidikan Lalu seperti apa latar belakang pendidikan Miriam Bellina? Keep watching guys! Saat remaja, Miriam Bellina ikut dengan ayahnya yang saat itu sedang bertugas di luar negeri. Miriam pernah tinggal di Amerika Serikat dan mengenyam pendidikan di sana. Setelah lulus SMP, Miriam kembali ke Indonesia. Miriam yang awalnya memiliki cita-cita menjadi seorang pramugari, kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMA. Miriam kemudian tercatat sebagai siswa di SMA ke Dago Banduk. Tapi rupanya takdir berkata lain. Keinginannya menjadi pramugari kandas ketika ia memutuskan keluar dari sekolahnya saat duduk di bangku kelas 2. Alasannya karena Miriam memutuskan untuk menjadi gadis sampul di majalah gadis. Mungkin kita tidak akan mengenal Miriam saat ini kalau dulu dia memutuskan tidak melanjutkan pendidikannya dan terjun ke dunia hiburan. Ya kan? Prestasi Penghargaan Mulai berkarir di dunia hiburan tanah air sejak tahun 80-an, Miriam Belina sudah memiliki sederet prestasi dan penghargaan selama perjalanannya sebagai seorang artis. Beberapa diantaranya adalah berhasil meraih Piala Citra 1984 sebagai pemeran utama wanita terbaik di film Cinta di Balik Noda. Pemeran utama wanita terbaik di Festival Sinetron Indonesia 1994 dan menyabet lima kali penghargaan sebagai artis terpuji. Salah satunya di ajang Festival Film Bandung. Miriam Belina juga pernah meraih penghargaan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di Festival Film Indonesia 2007 dan Lifetime Achievement di Festival Film Jakarta 2007. Dapat penghargaan Lifetime Achievement? Wah, keren nih! Kalian tahu kan kalau penghargaan ini nggak semua artis bisa mendapatkannya. Hanya artis tertentu dan bakatnya yang tidak perlu diragukan lagi. Kisah Cinta Berbeda dengan keartisannya yang sukses dan menuai banyak prestasi, kisah cinta Miriam Belina just berbanding terbalik dengan karirnya. Miriam Belina pernah terikat pernikahan dengan dua pria yang berbeda. Namun, Miriam juga harus menelan pil pahit dari dua kali pernikahannya. Miriam Belina pernah menikah dengan sutradara yang bernama Ferry Angriawan pada tahun 1987. Tapi sayang, pernikahan itu harus kandas pada tahun 1990. Kemudian tidak lama berselang, Miriam Belina menikah dengan aktor tampan yang bernama Adi Surya Abdi pada tahun 1991. Dan kembali lagi, cinta Miriam Belina harus kandas dengan Adi Surya pada tahun 2001. Miriam juga sempat terlibat cinta terlarang dengan pengacara kondang Indonesia, Khotman Paris Hutapea. Keduanya secara terang-terangan berpacaran, padahal Khotman Paris sudah memiliki istri. Hubungan keduanya bahkan menjadi rahasia umum pada saat itu. Khotman dan Miriam menjalin hubungan bukan setahun atau dua tahun saja, tetapi mereka berpacaran hingga enam tahun lamanya. Bahkan Khotman Paris dalam beberapa kesempatan sering kedapatan memuji Miriam Belina. Ia bahkan menyebut bahwa artis kelahiran Bandung ini adalah perempuan yang sempurna. Waduh, sepertinya Bang Khotman benar-benar cinta mati ya dengan Miriam Belina? Namun kisah cinta Khotman dan Miriam berakhir pada tahun 2012. Karena tidak demikian, kisah cinta Miriam dan Khotman bagaikan CLBK versi cinta lama belum kelar. Karena Khotman masih sering teringat masa-masa indahnya dengan Miriam Belina dan mengunggahnya di sosial media. Wah, ini fiksi. Bang Khotman kayaknya belum move on nih. Keluarga Miriam Belina lahir di Bandung pada tanggal 10 April 1965 dari pasangan G.H. Bambu dan Maria Theresia. Sang ayah bekerja sebagai dokter, berdarah Jerman, Makassar, dan Jawa. Sedangkan sang ibu memiliki keturunan Sunda dan Belanda. Miriam sendiri merupakan orang tua tunggal bagi dua anak laki-lakinya yang telah tumbuh dewasa. Memiliki paras yang menawan, mereka masing-masing bernama Nigel Pilo Abdi dan Abel Putra Abdi. Kedua putranya ini merupakan buah hati pernikahannya dengan Adi Surya Abdi. Wah, ternyata Miriam Belina punya anak tampan yang jarang terekspos ya. Selain tampan, mereka juga sosok anak yang selalu kompak dengan sang mama. Salut deh sama mereka! Karir Sekarang Di usianya yang tak lagi muda, Miriam Belina masih aktif dan tetap eksis sebagai pemain sinetron dan film. Bahkan baru-baru ini, Miriam Belina membintangi beberapa judul sinetron seperti Cinta Suci dan Samudera Cinta. Di salah-salah kesibukannya shooting striping, Miriam tidak lupa untuk melakukan hobinya yaitu hiking. Kegiatan tersebut kira beliau unggah di sosial media miliknya. Dalam kegiatan tersebut, Miriam Belina tampak menikmati hobinya itu. Selain membuatnya sehat, menikmati udara segar di alam, juga salah satu cara untuk menenangkan pikiran daripadatnya kesibukan bekerja. Sepertinya ini juga salah satu cara beliau menjaga kecantikan wajahnya yang amet muda. Jadi, hal yang wajar kan kalau Miriam Belina masih eksis sebagai artis sampai saat ini? Harta Kekayaan Menjadi seorang artis pepan atas Indonesia, Miriam Belina terbilang cukup tertutup perihal kehidupan pribadi termasuk kekayaannya. Tapi kalian pasti bisa tebak sendiri kan seberapa kaya artis senior yang satu ini. Hasil penelusuran di dunia maya, salah satu bukti kekayaan Miriam Belina adalah kepemilikan sebuah rumah mewah. Dilihat dari foto yang tersebar di dunia maya, interior rumah Miriam tampak didominasi dengan nuansa kayu. Pemilihan warna-warna air tone sepertinya memang menjadi konsep yang dipilih oleh Miriam. Tak hanya tampak mewah, rumah tersebut juga luas dengan ruangan tanpa sekat. Terlihat pula dalam foto terdapat sopan dan nyaman berukuran besar dengan warna coklat tua. Nampak semakin mewah bukan? Koleksi Kendaraan Koleksi Kendaraan Miriam Belina pun juga tidak banyak terekspos media, kecuali kendaraan supercar yang satu ini. Miriam Belina diketahui memiliki supercar Ferrari Spider berwarna merah seharga 6 miliar rupiah. Mobil tersebut merupakan hadiah yang diberikan Hotman Paris kepada Miriam Belina saat keduanya masih menjalin hubungan. Seiring keretakan hubungan mereka, Miriam tampak jarang membawa supercarnya itu. Mobilnya sudah dijual ya mbak Mer? Terima kasih telah menonton!